Pebulu tangkis Grecia Polly yang belum lama ini pensiun, baru-baru ini kembali menjadi pusat perhatian masyarakat. Hal itu tak lain karena aslinya main badminton meski sedang hamil 7 bulan. Meskipun bikin deg-degan yang melihatnya, Polly berhasil membuktikan masih bisa menunjukkan ketangkasannya di lapangan bulu tangkis. Meski tengah hamil anak pertama, Grecia Polly tetap asyik bermain badminton bersama sang suami, yakni Felix Jimin. Momen menegangkan itu pun dibagikannya dalam video yang diunggah di media sosial Instagramnya. Dari keterangan yang disematkan, Grecia diketahui berhasil mengalahkan sang suami. Padahal kondisi Grecia saat itu sedang hamil besar dan tidak bisa berlari ataupun melompat. Bagaimana tak kalah pasalnya Felix tengah melawan ratu bulu tangkis tersebut? Tidak terima kalah dari sang istri yang sedang hamil. Dalam video itu, Felix pun berdalih melakukan pertandingan 2 versus 1 karena sang istri sedang membawa bayinya. Sementara itu, bahwa tidak ingin menuai pro-kontra, Grecia sendiri menuliskan bahwa orang tua yang sehat rohani dan juga jasmani menandakan anaknya juga ikut sehat asalkan sesuai standar. Yang menjelaskan, menyesuaikan permainan bulu tangkis saat itu dengan kondisi hamil sehingga dirinya tidak banyak lompat atau berlari-lari. Unggahan mantan pasangan ganda putri Apriyani Rahayu itu pun seketika menuai beragam komentar dari warganet. Tidak sedikit warganet yang kagum, tetapi banyak pula yang mengkhawatirkan kondisi kehamilan Grecia Polly. Untuk diketahui, Grecia Polly memutuskan untuk gantung rakyat alias pensiun pada pertengahan 2022 lalu. Alasan utama Grace memutuskan untuk gantung rakyat, yaitu karena ingin fokus dengan keluarga terlebih dahulu. Meski begitu, dirinya mengaku tidak akan meninggalkan bulu tangkis yang telah membawa namanya mencapai kancah internasional. Alasan kedua, Grecia Polly memutuskan untuk pensiun karena demi rekan seperjuangannya, yakni Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Terima kasih telah menonton!